Terima kasih Prof. Laksono sudah mengundang kami, saya mewakili Tempo untuk datang ke diskusi ini. Dan terima kasih atas paparannya, ini sangat-sangat jelas. Dan saya di sini hanya menambahkan saja berdasarkan apa yang sudah menjadi temuan kami selama beberapa bulan terakhir. Jadi kami berproses itu sekitar 3 bulan untuk melihat sebetulnya ada apa sih dengan jaminan kesehatan nasional kita. Boleh saya, saya juga ada sedikit paparan. Oke, coba. Ya, silakan. Ya, sebentar. Oke, sudah terlihat dulu. Lagi proses, sedang proses. Oh, sedang proses, oke. Silakan, bisa diperbesar Bu ya, karena agak kecil nih. Diperbesar ya. Oke, ini nih. Oke, ini ya. Diperbesar. Ya, so. Slide two. Oke, oke. Jadi, apa namanya. Oke. Ini saya hanya merangkum saja dan menambah saja gitu ya. Jadi, kalau dari berdasarkan temuan-temuan kami, itu kita mulai dari segmen kepesertaan gitu kan. Kemudian ada klaim, ada kapitasi dan komitmen pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, kemudian ada rumah sakit gitu. Nah, untuk kategori atau segmen kepesertaan, ini kan yang mana ini dikelola oleh BPJS Kesehatan. Ini kami menemukan ada beberapa persoalan di sini, seperti misalnya data PBI. Jadi, di segmen PBI itu ada 24 juta dari 99 juta data yang bermasalah. Nah, ada juga selain dari 24 juta ini di luar itu, ada 30 juta data penerima PBI. Ini yang tidak ada di DTKS. Selama ini, PBI ini kan selalu memakai data DTKS. Data acuannya adalah data DTKS gitu. Nah, setiap tahun itu kita mensubsidi sekitar 24 juta, yang 24 juta ini yang hanya nama saja. Jadi, orang ini mungkin tidak betul ada gitu orangnya. Karena di dalam data DTKS, dia hanya nama saja, tidak jelas alamatnya di mana. Apakah orangnya betul-betul ada atau tidak gitu. Ada juga data yang hanya alamat saja. Jadi, tidak ada namanya, ini tidak ada anggota keluarganya siapa juga tidak tahu gitu. Nah, kemudian di luar itu, jadi ini kan kalau dalam istilah BPJS ini kan ada inclusion error dan ada exclusion error gitu kan. Ada juga 30 juta ini yang tidak ada di DTKS gitu. Nah, ini kan kita harus, jadi kita harus lebih selektif lagi untuk data-data penerima PBI kita gitu. Satu, soal pendataan, soal updating data ini yang masih menjadi masalah gitu. Karena ternyata tidak semua daerah itu pemerintah daerahnya patuh untuk melaksanakan pemutahiran data. Seperti yang sudah diamanatkan oleh undang-undang gitu. Jadi, permasalahannya ada yang permasalahan seputar anggaran, ada yang juga memang pemerintah daerahnya yang memang belum sensitif, belum mengerti untuk melakukan updating data itu gitu. Nah, ini kan berpotensi menjadi inefisiensi atau ya mungkin dalam kata lain kemorosan gitu. Dan kemudian kita harus mengkaji juga apakah betul semua ini yang ada di PBI ini itu betul-betul layak untuk menerima bantuan gitu. Karena seperti di contoh kasus di Medan, kami menemukan contoh kasus di mana masih banyak calon-calon PBI. Jadi, misalnya kalau misalnya saya sakit, kemudian saya sakit kritis misalnya gitu. Yang harus berobat terus berobat rutin, kata kalau mungkin saya cuci darah gitu kan. Terus, ya sudah saya datang ke calon PBI dan saya menggunakan identitas atau kepesertaan PBI orang lain gitu. Yang saya gunakan terus-menerus sampai orang lain meninggal. Dan ketika orang itu nantinya akan, orang yang betul-betul yang aslinya gitu akan menggunakannya itu jadi nggak bisa gitu. Ini kami menemukan satu kasus di Medan seperti itu. Jadi, ada seseorang yang ketika dia hendak berobat gitu, di rumah sakit dia ditolak karena, di puskesmas dia ditolak karena dia dinyatakan sudah meninggal. Jadi, dia sudah menggunakannya, menggunakan akses PBI dia dan dinyatakan sudah meninggal di salah satu rumah sakit di Medan. Nah, ini kan kemudian yang menjadi pertanyaan kita gitu. Jadi, sejauh mana data-data PBI ini diperhatikan gitu. Jangan sampai kita mensubsidi orang-orang yang salah gitu. Kemudian, di sektor badan usaha, memang betul kalau kita lihat dari RKAT dan realisasinya itu di badan usaha itu memang selalu penuh 100%. Tetapi, kalau kita melihat kualitasnya, sekali lagi kita lihat kualitasnya, jadi badan usaha itu juga tidak sepenuhnya patuh untuk melaporkan data. Jadi, biasanya ada dua, saya menyebutnya praktek yang tidak lazim yang dilakukan oleh badan usaha. Yang pertama adalah tidak mendaftarkan seluruh karyawan. Misalkan dia memiliki seribu karyawan, maka yang didaftarkan hanya 800 karyawan. Ini sering ditemukan di perusahaan-perusahaan, ya perusahaan-perusahaan tambang itu kami menemukan beberapa perusahaan tambang yang melakukan praktek-praktek ini. Kemudian ada juga badan usaha atau perusahaan yang jadi katakanlah gaji, memanipulasi gaji karyawan. Jadi, misalnya gaji karyawannya itu 5 juta, nanti kemudian dimasukkan itu mungkin hanya WMR ya. Nah, ini kan berpotensi untuk jadi semacam mengurangi kewajiban yang harus dia bayar. Karena kan kalau untuk kategori badan usaha, ini kan 4% ditanggung oleh badan usaha, 1% ditanggung oleh kita sebagai pesertanya. Nah, ini kan otomatis mengurangi kualitas iuran, mengurangi kualitas pendapatan. Nah, yang sering jadi masalah itu adalah peserta mandiri. Betul bahwa tunggakannya untuk tahun lalu itu sebesar 7,3 triliun. Dan menurut kajian KPK, itu yang menunggak itu justru berada di kelas 1 dan 2, mencapai 61%. Angkanya 60, sekian persen, tapi intinya itu justru banyak orang yang kemudian mereka masuk ke kelas 1 dan ke kelas 2, ketika sudah mendapatkan pelayanan, ya sudah mereka tinggalkan lagi. Ini ada adverse yang kayak gini yang akhirnya menyebabkan divisit itu melebar. Kemudian kalau kita breakdown lagi di kelas 1 dan kelas 2 ini untuk tunggakannya, sebetulnya di mana sih beban pelayanan yang paling banyak? Ternyata ada di beban pelayanan kalau untuk rawat inap itu ada di persalinan. Dan untuk di rawat jalan itu untuk penyakit-penyakit kronis dan banyak juga penyakit-penyakit katastrofik dan katarak. Maka kemudian kami setuju ketika, kami sangat mendukung ketika ada pembatasan untuk pelayanan katastrofik. Karena kita seharusnya mendorong masyarakat untuk hidup sehat. Sehingga bisa dicegah ketika masyarakat sehat, ketika preventif, promotifnya jalan, otomatis ini kan bisa dijaga. Karena untuk katastrofik itu untuk tahun lalu itu sekitar 23 sampai 30-an persen sendiri. Jadi apa sih yang kami usulkan untuk memperbaiki manajemen kepesertaan ini? Yang pertama, upaya pemaksaan, kalau dibilang pemaksaan juga, tapi upaya sanksi. Karena selama ini upaya-upaya untuk pemberian sanksi itu masih belum berjalan optimal. Memang ada rencana untuk membundal dengan pelayanan publik seperti misalnya untuk SIM, KK, KTP. Tapi ini kan belum optimal dijalankan. Kemudian yang kedua, untuk badan usaha itu sudah dibundal juga dengan ketika mereka akan mengurus perpanjangan izin usaha itu nanti akan ada tinjauan terhadap hal itu. Nah, tapi kami lebih untuk masalah peserta mandiri ini, kami berharap ada profiling kepesertaan. Jadi sebelum, jadi tidak hanya soal kemauan membayar, tetapi ada juga aspek-aspek kemampuan membayar yang dihitung. Jadi di profiling dulu, dia untuk, katakanlah untuk si A dengan pendapatan sekian, dengan ini sekian, oh oke, berarti dia memang pantas masuk di kelas misalnya seperti itu. Nah, karena inilah sumber-sumber yang sebetulnya ketika itu berjalan, ini bisa dikepihah. Terus update berkala, karena update berkala untuk PBI tadi sudah. Kemudian lanjut untuk soal klaim, soal bagaimana manajemen klaim ini. Jadi dalam inasi bijis kita, itu perhitungan tarifnya itu memang belum menguntungkan rumah sakit. Jadi tidak ada keadilan juga, jadi kalau misalnya bicara apakah ini sudah adil, ya harus diakui ini belum adil juga untuk rumah sakit. Karena perhitungan tarifnya itu tidak berdasarkan, jadi kalau perhitungan tarif dari inasi bijis yang masih menggunakan grupper Malaysia, itu tarif atas, tarif bawah, kemudian dicari rata-ratanya. Nah, ini kan belum. Untuk rumah sakit yang dia bisa menghemat operasional mungkin bisa untung. Tetapi untuk rumah sakit yang tidak atau belum bisa menghemat operasional mungkin jadi akan sangat terbebani. Waktunya habis sebenarnya. Ya, boleh tambahan lagi. Oke, kemudian perhitungan tarif ya, untuk perhitungan tarif kelas rawat. Karena ini nanti juga kita akan, ujung-ujungnya kita akan berbicara ke kelas standar gitu. Nah, untuk perhitungan tarif rawat, untuk perhitungan tarif kelas rawat itu kan belum pernah dikaji lagi. Kemudian untuk klaim itu masih memang selama ini ada banyak dispute, ada banyak apa, karena memang masih ada beberapa daerah yang masih menggunakan klaim manual. Kemudian ada peluang-peluang pembayaran yang belum TIVO, first in, first out. Nah, di sini memunculkan peluang, bukan tidak fraud sebetulnya, tetapi memunculkan overpaid atau underpaid. Nah, kalau underpaid kan juga kasihan rumah sakit juga gitu. Ini yang menjadi concern kami juga. Kemudian perlu dikaji juga mengenai kapitasi dan komitmen dari pemerintah daerah gitu. Untuk kapitasi, karena ternyata belum semua fasilitas primer itu menerapkan kapitasi berbasis komitmen. Dan atas kapitasi yang terus berjalan tiap tahun menambah, itu ada 671 miliar klaim di tahun lalu yang belum selesai. Untuk atas 144 penyakit dasar yang harusnya selesai di fasilitas kesehatan primer gitu. Sehingga harus ada kajian juga terhadap kapitasi ini. Karena ini untuk kapitasi memang ada alanggapan ya ini hanya akan menguntungkan puskesmas. Karena kalau puskesmas kan bangunannya dibangun oleh Pemda, kemudian gaji juga dari Pemda gitu kan. Karena PNS gitu. Tapi kalau klinik kan bangunan sendiri, modal sendiri, gaji karyawan sendiri gitu. Dan ini juga rawan di korupsi, kami membuat laporan mengenai beberapa kepala daerah, kepala dinas, hingga kepala puskesmas yang terbelit pusaran korupsi kapitasi. Dan tadi nyambung dengan pemenuhan puskesmas, betul bahwa semenjak 2014 sampai sekarang itu masih ada beberapa daerah, terutama di daerah-daerah yang 3T sangat terpencil, itu yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang baik gitu. Mulai dari fasilitas, kita nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit tipe D atau tipe C, tapi puskesmas saja dulu itu belum, masih ada beberapa daerah yang belum memiliki puskesmas yang berkualitas baik gitu. Dan pemenuhan tenaga-tenaga medis di daerah terpencil, ini juga harus diperhatikan. Jika kita memang ingin, ingin beralih ke, ingin menuju ke kelas standar gitu. Dan kemudian tadi sudah ada BBI. Masih, berapa percaya itu? Masih, sedikit lagi, sedikit lagi. Oke, saya akan summary aja. Summary sedikit, ini untuk rumah sakit, ini memang kalau BPKP itu menyimpulkan 1%, tapi kalau KPK itu menghitung ada unnecessary treatment karena fraud itu sebesar 5-10% dari nilai total claim. Tahun lalu itu ada 109 triliun, kalau misalnya kita mengambil perhitungan KPK, 10% dari 109 triliun itu artinya ada 10 triliun yang pemborosan di situ karena unnecessary treatment. Nah, sehingga kemudian kami mendorong untuk PNPK dan sebagainya untuk menciptakan ketepatan hitungan claim medis sehingga rumah sakit tidak rugi dan segala macam dan ini untuk menghindari fraud juga. Kemudian ada akreditasi, karena itu akreditasi ini penting karena itu bukan cuma untuk kepentingan credentialing dan credentialing saja untuk kebutuhan BPJS. Kemudian terkait dengan kelas standar, jadi oke, kelas standar ini jika hanya ada satu kelas gitu, tidak dipisah antara PBI dan non-PBI mungkin ini akan baik untuk, ini jadi tonggak yang baik untuk juga, misalnya untuk di Inasibijis kita mungkin bisa titik balik kita untuk memenahi lagi Inasibijis kita karena untuk saat ini baru ada 32 rumah sakit yang diuji cobakan gruper sendiri, gruper Indonesia sendiri, tidak lagi berdasarkan gruper Malaysia gitu. Tetapi kalau misalnya kemudian dipisah antara PBI dan non-PBI gitu, artinya ada dua Inasibijis, ada dua Inasibijis lagi gitu yang, nah ini apakah waktu selama dari, kan dari Juli sampai Desember nanti 2020 nanti itu apakah cukup untuk memenahi itu? Satu, kemudian yang kedua, dengan kondisi-kondisi seperti ini untuk kita segera beralih ke kelas standar, rasanya ada beberapa hal yang harus dibenahi dulu gitu, mulai dari hulu sampai hilang, mulai dari hal-hal dari kesertaan sampai kemudian pelayanan dan lain-lain gitu. Itu, itu saja. Ini, ya, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi. Ya.